Patokan kita beragama, patokan kita beriman terhadap sesuatu yang logika, yang dikerima oleh akal sehat, tidak dengan cara menghilangkan akal sehat kita untuk berpikir. Maka itu gak ada seperti itu. Islam itu adalah agama yang indah. Semakin kita banyak hal yang kita tahu, maka akan semakin indah. Bukan menyeramkan, bukan, aduh, aneh. Nah, bagi sebagian dobol ini, kalau sudah aneh-aneh begitu, udah itu gak semuanya logis katanya. Siapa bilang? Islam itu adalah agama yang logika. Rahmatan lil'alamin. Logika ada dua. Ilmu logika sama logika ilmu. Ilmu logika menyakup sains. Kemudian, ilmu yang sifatnya goib. Logika juga. Dengan ilmunya. Ilmu tentang kegaiban. Bukan dongeng. What? Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nanjaya. Kita gak dapat jatah nasi bungkus aja ngamuk-ngamuk. Wali itu kalau gak ada makanan ya gak makan, berpuasa. Karena yang dimakannya adalah kalimah. Kalimah-kalimah suci yang dimakannya. Sehingga asupan nutrisi untuk... Apa? Untuk... Jiwanya itu selalu terpenuhi. Jiwanya sehat. Berbalik. Kalau kita seperti kita nih. Saya nih. Di dalam tubuh yang sehat. Terdapat jiwa yang kuat. Kebalikan. Di dalam jiwa yang sehat. Terdapat tubuh yang kuat. Itu. Iya kebalik. Aduh bicara soal wali jadi fitnah terhadap wali. Aneh kalian. Udah sekedar kita mencintai seorang wali karena kecintaannya terhadap Allah. Karena mengikuti ajaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Gak usah aneh-aneh lah. Nah. Jadi apabila salah dalam mengartikan sesuatu. Dia membingungkan dan membagongkan. Karena di dalam bahasa-bahasa para wali ini banyak sekali teka-teki. Contoh di Aceh. Ketika kita minta nasihat kepada para wali. Mereka mengatakan. Duduklah. Duk Baim Preh. Duk Baim Preh itu bahasa Aceh. Kita salah mengartikan. Kita pikir. Kita duduk di pasar impres. Di Aceh ada pasar impres. Duk Baim Preh. Kita dengar. Oh kita duduk di pasar impres. Dari pagi sampai malam. Malam pagi bertahun-tahun. Kita duduk di sana. Biar dapat sesuatu kita pikir. Padahal maksud dia duduk, diam, dan tunggu. Duk, duduk. Im, diam. Preh, tunggu. Sulit mungkin kalian untuk mencerna. Maksud saya. Kalau yang di Aceh pasti paham. Maksud saya apa. Bang TJ yang diomongin orangnya mau dijemput paksa lagi siap-siap. Bahkan ujian ke kita. Pas pertama kali ketemu. Bau pesing lah. Pokoknya gak menyenangkan sama sekali buat kita. Ketika kita bisa menerima dengan kekurangannya. Baru ada kenikmatan tersendiri. Paham ya? Paham. Makanya kehadiran mereka terkadang menjadi pengontrol hati kita. Supaya tidak langsung menerka-nerka terhadap orang lain. Ketika melihat seorang kakek-kakek datang bau pesing. Belekan. Duduk di samping kita. Terus kita. Gak boleh. Setelah dia hilang. Gak ada. Kemana dia pergi. Baru aromanya kok jadi berubah. Kok tiba-tiba wangi gitu. Pasti ada pengalaman begitu kalian. Dulu pengalaman begitu di masjid-masjid tua itu. Sekarang di Aceh masjid tua udah banyak yang hilang. Dibongkar. Dibikin baru. Dulu kalau kita sholat subuh. Sholat insya. Itu pasti ketemu biasanya. Yang model begitu. Ini orang gimana ya sholatnya. Bau pesing. Kita langsung. Gak kusuk. Ini samping gue bau banget. Entah makan apa dia. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak ada orang lagi di samping. Baru kita nyesal. Itu merupakan pelajaran buat kita untuk mengontrol hati. Untuk menjaga hati. Jadi gak usah cerita aneh-aneh tentang wali. Disini juga tempat wali. Bumo olia. Dan gak ada yang begitu-begitu. Sampai berani ngomong. Bisa memadamkan api neraka. Wow. Tidak. Tidak. Paling nasehat. Misalnya kita gendong anak kecil. Diciumin anak kecilnya. Dinasehatin. Mudah-mudahan kelak ia menjadi orang yang berguna. Untuk agama. Untuk bangsa. Untuk tanah air. Nah. Paling-paling begitu. Tij mengatakan. Ini hasil infusitasi gasi. Yang saya lakukan dalam beberapa hari ini. Mencari penembak si bahar. Yang sesungguhnya. Ya. Berdasarkan apa yang saya dengar dari voice note itu. Ya. Terakhir saya menyimpulkan. Ya. Paling kalau ketemu kita. Jalannya jangan terlalu ke kiri katanya. Itu bahasanya penuh dengan teka-teki. Apalagi boro-boro bisa memadamkan. Api neraka. Itu bisa jadi teka-teki juga. Kalau salah menafsirkan. Maksudnya jalan jangan terlalu ke kiri. Jangan terlalu bikin maksiat. Jangan terlalu laru dalam maksiat. Udah. Tau bak. Kayak gitu bahasanya. Mereka kebanyakan bahasa gitu. Itu pun kalau ketemu gak sengaja. Bullshit itu. Kagak ada itu. Bisa memadamkan peneraka itu. Kalau seandainya. Kamu ngomong di depan wali seperti itu. Mungkin kamu. Aduh. Akan dinaseh hati. Kalau wali gak akan mukul. Gak akan. Kong. Pring. Jadi batu. Pring. Enggak. Ternyata penembak si Bahar adalah. Kadrun. Yang kenapa perutnya. Entah kena giginya. Entah kena engkolnya. Saya gak tahu. Kok fitnah sih. Kalau gak percaya. Tanya saja sih. Lun-lun bangai. Kalau saya tahu. Gak tahu. Tanya sama Bahar. Bener enggak. Kena perutnya. Bukan engkolnya. Pelurunya dua. Ya peluru si Bahar sendiri. Pelurunya dua biji. Senjatanya laras. Pendek. Kata Kak Alun. Ya berarti yang bisa pegang pistolnya si Bahar ya Kak. Ujar T.I.J. Gak ada sifat dendam. Gak ada sifat iri. Gak ada sifat dengki pada seorang wali. Gak ada amarah. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya.